20 Ogo-Ogo berjejar dari yang berukuran kecil hingga besar. Para pengarah Ogo-Ogo yang dilibatkan pun dari usia anak-anak hingga dewasa. Dan pawai Ogo-Ogo ini disponsori oleh minuman berenergi ekstra joss dari Bintang 7. Rute yang dilalui yakni start di depan Balai Banjar setempat menuju jalan Letkol Wisnu, jalan Murah Rai menuju Taman Kota dan balik kembali ke rute semula. Menurut Kelian Adat Pekeraman Banjar Jawa Nyoman Pritiatnya, ada 20 Ogo-Ogo yang dilibatkan dan warga di Banjar Jawa juga terlibat aktif di dalamnya. Ogo-Ogo tersebut sebagai cerminan kreativitas dari warga masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk buta kalor. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada ekstra joss dari Bintang 7 yang mendukung acara tersebut dan berharap tidak hanya ekstra joss semata yang ikut merestarikan budaya Bali, namun juga pihak lain ikut bekerjasama dengan masyarakat khususnya dalam hal melestarikan budaya Bali. Sementara itu, Tri, selaku marketing supervisor Bintang 7 Arya Singaraja Negara mengatakan, sponsor yang diberikan dari ekstra joss dari Bintang 7 adalah sebagai wujud ikut melestarikan budaya yang ada di Bali. Untuk tahun ini, ada empat daerah yang didukung oleh Bintang 7 dalam Pawe Ogo-Ogo yakni Buleleng, di Banjar Jawa, Negara, Denpasar, serta Gianyar. Tahun 2016 mendatang dukungan akan diberikan di masing-masing kota untuk melestarikan budaya yang ada. Jangan lupa untuk melestarikan budaya yang ada di masing-masing kota untuk melestarikan budaya yang ada di masing-masing kota. Semarap Pawe Ogo-Ogo di Banjar Jawa Buleleng pada malam pengrupukan mendapat apresiasi dari ribuan masyarakat.